Libur tahun baru telah usai, sebagian warga telah masuk kantor dan kembali bersekolah. Loncakan penumpang arus balik masih terjadi di stasiun Senen Jakarta Pusat. Namun penumpang yang akan melakukan keberangkatan pagi tadi masih meningkat dibandingkan hari biasa. Berikut laporan Aulina Yasyah dari stasiun Senen Jakarta Pusat. Pemirsa beginilah suasana di stasiun Pasar Seren pada pagi ini, di mana memang terlihat sekali ramai banyak penumpang yang akan melakukan keberangkatan maupun yang telah datang dari daerahnya masing-masing. Berdasarkan informasi dari PT. Dawa PAI 1 Jakarta, memang untuk jumlah penumpang yang mengalami atau datang ke Jakarta itu sekitar 43.000 penumpang, namun khususnya di stasiun Pasar Seren sendiri yaitu hanya sekitar 15.000 penumpang yang melakukan kedatangan di stasiun Pasar Seren ini. Dan juga pemirsa memang untuk kedatangannya pun dari berbagai macam daerah, namun ada beberapa rute favorit yang menjadi rute kedatangan para penumpang, yaitu ada dari Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Purwokerto, dan juga Tegal. Rata-rata penumpang datang dari kawasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan juga pemirsa memang untuk sampai hari ini, memang para penumpang yang melakukan keberangkatan pun masih terjadi sekitar 60% saja, karena seperti yang kita ketahui bahwa PT KAI Dawapusatu Jakarta memang sudah menyediakan tiket dari tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, itu sekitar 772.000 tiket yang memang sampai saat ini pun masih terjual. Sementara itu pemirsa walaupun memang puncak lonjakan arus balik sudah terjadi per hari ini, namun memang di stasiun Pasar Seren sendiri masih terdapat kursi-kursi yang disediakan oleh PT KAI, belum dikurangi, begitu masih ada sekitar 2.100 kursi yang disediakan oleh PT KAI, dan memang belum terjadinya pengurangan, begitu. Dan juga masih ada tempat bermain anak-anak untuk para anak-anak menunggu, di sini juga ada serodotan dan juga perosotan. Dari Jakarta, Ulina Yasyar, Amar Badona, Ainews melaporkan.